Halo tabikpun balik lagi sama gua Riva di channel kanekbos vlog kali ini gua mau ngajak kalian ke pengekahan weharu untuk pelayanan kesehatan di sana guys by the way gua ntar minup di the NYC punya Pak Tomi Winata loh yang sangat terkenal itu guys sebelum gua lanjut video ini jangan lupa subscribe like and comment ya guys sampai ketemu di sana guys sekarang oh iya guys sekarang udah jam jam tiga karena jam tujuh harus ada di danbaga danbaga kota agung guys ditunggu di kapal ditunggu kapal di sana guys sampai ketemu di sana see you by the way gua senang banget guys bisa dikasih kesempatan untuk ngikut kegiatan pelayanan kesehatan di pengekahan ini guys karena apa kita minup di TNWC yang sangat terkenal itu guys kalau mau penasaran bisa cek di Google ya guys gimana luar biasanya TNWC kalau penasaran lagi simak terus video ini sampai habis guys gua bakal ulas semuanya di sini yee akhir sampai juga guys di Darbal Kota Agung jadi kita menuju perjalanan ke pengekahan dan tujuh jam selanjutnya kita dari sini ya guys ya perjalanan laut menuju ke pengekahan dari Dermal Kota Agung kita mau ke berinding pengekahan jadi jangan salah ya kalau belum pernah ke berinding bukan orang jarak tempuhnya berapa bu? jarak tempuh pakai kapal laut 4 jam 3 jam 4 jam kalau kita dengan kecepatan 16 knot ya sekitar 2 jam setengah jadi bila dari keadaan kapal kita sekarang itu maksimal itu 8 knot jadi sekitar 3 jam lah lebih 2 menit jadi musis mas bersama dengan kesehatan dan pemuda mau ke pengekahan kita mau pelayanan kesehatan lewat jarak laut ini kita di Dermal Kota Agung doain ya guys ya semoga lajar armadanya selamat menunggu guys pada kesempatan ini kita didampingi dengan Bapak Wabud Kupati Mesir Barat Bapak Jumbo ini Sariq kita akan melakukan pelayanan di Dusun Pengekahan Pekon Wai Haru Kecamatan Bangunat ini jadwal kita pengekahan kegiatan yang sudah lama tertunda di sekitar 6 bulan yang lalu Alhamdulillah sekarang berjalan ya kita akan berangkat ke Dusun Pengekahan Pekon Wai Haru ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan yang pertama pelayanan kesehatan kemudian vaksinasi kemudian imunisasi kemudian pemicuan SDBM kemudian kegiatan berjalan dengan sukses berhasil untuk kesadakan Rusun Pengekahan Pekon Wai Haru Amin terima kasih selamat menikmati yang terima kasih selamat menikmati semangat 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 barang-barang siapa hari ini jadi ini proses kita menuju kapal guys pakai perahu kecil dulu baru ke perahu besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Btw tidak dianggap 7 jam perjalanan via laut bayangin guys pikir gue cuma 3-4 jam soalnya 7 jam untuk sampai pelabuhan di Belimbing jauh banget ya guys sabar-sabar deh suka mabokan enggak disarankan untuk kesini yang mabukan parah banget ini by the way udah mau sampai di pelabuhan Belimbing guys gua mabuk banget gua disini udah udah nggak tahan banget karena lamanya perjalanan 7 jam nggak kebayang sama gua pikir gue tadi 3-4 jam taunya 7 jam perjalanan dari Darmaga Kota Agung ke pelabuhan Belimbing lama banget ya guys jadi sekarang kita udah transit dari pelebuh dari kapal besar ke kapal kecil guys untuk bisa bersandar ke pelabuhan Belimbing ini para calon pencetak-pencetak jambat ini yaaah yaaah terima kasih Tuhan ini cuaca sesuai dengan prediksi kita sekarang waktu sepuluh bangun stabil hari ini bicang perjalanan berapa? tadi berapa jam? perangai jam 8 sekarang jam tadi jam 2 lewat 15 6 jam lewat 15 perjalanan yang gerenangkan kita lari dengan dokter yang merasa tawa, ada yang makan, ada yang tidur selanjutnya kita dicembus untuk menunjukkan besok kesiapan kegiatan hari ini dan besok lanjut kegiatan berarti ya kita sampai di dermaga pelabuhan Belimbing untuk selanjutnya kita ke TWCN untuk keperjukuhan pengekahan pokonwaya aru oh, nggak sampai oh, Pak! Pak! BAN! 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 BAN kusin ini! Tarik! 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 Jadi kita sudah sampai di pelabuhan Belimbing ini kita disemprot desinfektan progresnya sangat ketat guys di sini jadi kita diperiksa berkas-berkasnya diisi data dirinya dan segala macam untuk TWC tidak boleh membuang sampah sembarangan untuk yang kedua, tidak boleh berjalan sendirian selanjutnya tidak boleh merokok di dalam ruangan selanjutnya tidak boleh berinteraksi langsung dengan satwa liar tidak boleh menggunakan ruangnya yang terlalu mencolok selanjutnya apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kita mempunyai klinik di sebelah sana Bapak jadi kita luar sana dan apabila terjadi sesuatu kita juga memilih jalur evakuasi nanti kalau ada tinggi di pagi dan juga ada lapang untuk jalur evakuasi di sini mungkin hanya itu Bapak-Bapak tempat-tbab kamu yang akan diperhatikan selamat diimesi selamat siang apabila mendidari penyu-penyu nya iya Wow welcome to tamlin TWNC Sama kali ya Bu Sama kali Sama kali Sama sama Halo Bor Tadi Tambling Tambling itu apa sih Tambling itu Taman Nasional Di wilayahnya TNBBS Sembarang orang masuk Sembarang orang bisa masuk disini Ini wilayah konservasi Harimau Sumatra, Gajah Sumatra Dan kalo gak salah disini Oh gak ada deh kalo badak itu Dijun Kulon ya Kita baru nyampe Sekitar jam 14.30 Tadi mulai Angkat jangkar jam 08.00 Oke guys kali ini gue udah memasuki Area TWNC TWNC sendiri itu merupakan kawasan Konservasi hewan liar yang sangat Luas yang ada di Lampung sekitar 45.000 hektare luasnya yang berada Di Kabupaten Besis Barat Ujungnya Pulau Sumatra Dan masuk kawasan TNBBS Ya guys Tadi Tambling Ada apa aja sih disini Disini adalah kawasan Konservasi Konservasi Harimau ya Terus Wilayah ini termasuk Dalam kawasan TNBBS Seperti gak sembarang orang di kunjungin ya Ya disini memang Kalau kita disini hati-hati Karena disini memang konservasi harimau ya Jadi Jadi Kalau kita berbicara Kudang kuliah sendiri ya Lalu sikam pingin sama Sama guide-nya Ya Kemungkinan mungkin ada hewan atau apa ya Ya Hewan kuasa Oke cuma disinilah kita bisa lihat binatang berdampingan dengan manusia langsung buktinya si Amang ini guys tiba-tiba dia menghampiri kami menjadi salah satu peraturan kita mau ke kamar ya tim anak bawang orang tujuh dong tujuh orang ya di barak kumpulin di jadi kegiatan kita yang pertama itu melakukan pelayanan kesehatan di dusun pengekahan ya guys baru kita lanjut trip lagi selamat menikmati 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 ini guys jadi kita sekarang lanjut untuk trip ya guys kali ini kita mau ke kita sekarang mau kita ambol di harimau Tiger Wong ada di ada di lembah pencivasi harimau tadi nggak boleh direkam guys tapi subung tadi di konservasi harimau nggak bisa direkam jadi gua kasih contoh nih harimau ya guys musik kita kesampean guys masuk ke suar itu tuh landasannya ya iya ini monster terus itu mercusuar yang pernah gue naikin di togel sekarang naik lagi ya aduh ya Allah masuk banget tingginya berapa itu Bu? berantai-antai oh ini bercusuar TNWC guys luas banget ya panjang luas oh ya guys by the way ini runway pesawat komersil mendaratnya pesawat ya guys yang di kawasan TNWC yang merupakan runway pesawat terbagus yang pernah gue liat by the way ini di kabupaten besi barat loh guys masih di Lampung tempatnya di pengkahan pokon Weharu ujungnya kabupaten besi barat ini sebagus ini guys belum banyak orang tau sih terexpos soalnya petet banget penjagaan disini runway ini bisa gue bilang unik banget sih soalnya dia masih banyak rumput kenapa masih banyak hewan liar berkeliaran di landasan pacu tersebut ini guys makanya nggak dipotong rumputnya biar jadi konsumsi hewan-hewan yang dibebas liarkan di hutan kawasan TNWC ini guys halo guys ini tanduknya mantap kita kayak makan di bengkudat ya bu hai guys sekarang gue sama rombongan diberi kesempatan oleh petugas TNWC untuk melihat megahnya Machesuar tertinggi ketiga di Indonesia itu namanya Machesuar Full Bimbing guys yang masih berada di kabupaten besi barat pokon Weharu masih di kawasan TNWC ya guys by the way Machesuar ini tetap kokoh meski diterjauh erupsi Krakato pada tahun 1883 dan dibangun pada tahun 1879 oleh ZF Wilhelm 3 guys memiliki tinggi 74 meter lagi di persisuar tambling TNWC yang jarang diketahui banyak orang dan VIP yang bisa kesini ikutin gue yuk ya kurang beruntung kami masjid suaranya digembok guys jadi nggak bisa melihat pembangunan dari atas di Machesuar paling tinggi ini guys by the way ini di persis barat ya guys oh ya guys Machesuar ini baru aja direnovasi guys dengan tinggi 74 meter kira-kira memiliki 15 lantai atau 17 lantai guys tinggi banget ya iya iya menara suar pulau belimbing iya pulau belimbing iya 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 Terimakasih kepada Bapak Tommy yang sudah menyediakan tempat seindah ini. Semoga tetap terjangka alamnya, Pak. Kita kan yang tidak terjangka ya. Ini adalah rusli, rusariar. Kalau lihat rusak, jangan pikiran ini akan menjadi daging padang. Tapi kita harus menjadi konsep yang kita bisa mengasihkan. Terimakasih untuk Pak Tommy, ini rasa yang mau adalah mengeluarkan tegaran yang tidak sedikit untuk menjaga konservasi. Mantap ya. Mantap. Oke. Kita ngambilkan. Semarang guys, keren kan? Oh iya. Kota petugasnya tadi, buat tempat teman yang mau kesini, sekarang udah bisa dibuka. Untuk umum, DM aja ke Tommy Wet Life ya guys. Ternyata kawasan TWNC sendiri memiliki 6 helipad guys lapangannya. Dan luas banget pokoknya landasan pacunya. Tadi kan kita bisa lihat yang sebelumnya guys itu luas banget. Mungkin segitu aja perjalanan gue di TWNC sendiri. Makasih untuk teman-teman yang udah ngelihat videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, subscribe ya. Bye. Ipin you guys. Tersana, pagi hari kita balik. Ipin you guys. Kasian. Gede banget tuh. Ipin you guys. Kasian. Gede banget tuh. Sampai ketujuan